Intro Oke, balik lagi dengan gue Chris di For The Love Of The Game Dan kali ini, di depan gue udah ada game dengan judul World Domination Spelling Disaster Oke, ini salah satu ini ya World Game ya Keluaran dari Uproarious Games Dan ini gue akan menjelaskan cara bermain dari World Domination Dan World Domination sendiri ada beberapa mode yang bisa kalian mainin Ada yang namanya Coop, ada yang namanya Competitive So, di game ini gue akan menjelaskan Ini ya, Competitive Version Competitive Mode dari World Domination Oke, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang harus diperhatikan Dan dipersiapkan Pertama, tergantung kalian bermain dengan berapa jumlah pemain Ini bisa dimainkan untuk 2, 3 atau 4 pemain Kalau bermain dengan 2 player Butuh 16 tiles untuk dijadikan starting ini ya Board seperti yang bisa kalian lihat di depan Starting area Ini namanya setting up the heist Jadi ada 16 ya, itu 4x4 untuk gridnya Kalau bermain dengan 2 player Sedangkan untuk 3 player Seperti yang kalian lihat di depan Itu 5x5 25 tiles Dan kalau bermain dengan 4 pemain Butuh 30 tiles Yaitu 6x5 grid Nah, tiles tersebut Face down, dikocok Dan kemudian dibuka Sesuai dengan arrangement untuk heistnya Oke, jadi For the sake of the how to play Udah gue set up Ini adalah 3 player set up Seperti yang tadi sudah disebut Ada 5x5 tiles ya 25 tiles Oke, dan setiap pemain akan mendapatkan Satu karakter Nah, ini ada 2 versi juga 2 mode Kalian mau bermain Dengan Karakter yang sama semua Atau Bermain dengan karakter yang punya Ability Berbeda ya Jadi Setiap karakter Kalian juga bisa bermain Memilih untuk bermain dengan Ada ability-nya Atau Ada weakness-nya juga nih Oke, jadi Ability-nya Bisa dimainkan hanya ability saja Bisa dimainkan dengan hanya ada weakness-nya saja Atau bahkan keduanya Oke, jadi Ini akan gue jelaskan lebih lanjut Nanti Kalau kalian bermain Tidak ada character ability Yaudah, dipakainya yang ini saja Basic ya Oke Selain itu juga Setiap pemain akan memilih Warna zeppelin yang ingin mereka Dimainkan Warnanya juga cukup unik Player color-nya Zeppelin ya Zeppelin ini kayak Balon udara Bentuknya kayak Blimp Sebutannya Oke Ada yang warnanya Seperti ini Beige Atau Warnanya putih Putih ke putih Ini ya Warnanya biru Kehijauan Ada yang warnanya hijau Ada yang warnanya Coklat muda Dan satu lagi Ada yang warnanya Coklat tua Ini gak lazim juga Warnanya Oke Selain itu Mereka Ada Draw tile Ini banyak Cukup banyak ya Jadi di Set aside Di sebelah Untuk Mengambil Tile baru Dan kemudian ada Round Ini ya Round track Ini satu kertas Yang isinya Ada 6 gambar Mulai dari Angka 1 Sampai 6 Ini akan Digunakan untuk Track Roundnya Dengan bentuk Ini ya Dengan set marker Police badge Oke Jadi Game nya berakhir Ketika 6 ronda Telah selesai Dilakukan Dilaksanakan Dan akan Jadi Ada yang namanya Final round Oke So Tujuannya apa sih Pada dasarnya Ya pasti Dapetin poin Sebanyak-banyaknya Bagaimana cara Dapetin poinnya Dengan mencuri Letter tiles ya Seperti yang kalian bisa Lihat di depan Nah Apa yang Perlu dilakukan Di setiap round Mulai dari First player Dia On your turn Gitu kan Lo akan Place your tile Nah Place your tile ini Di awal permainan Setiap pemain Akan mendapatkan Satu random tile Untuk menjadi Starting hand dia Jadi Let's say Eee Begini ya Ini gue akan Coba set Untuk main yang Normal mode Tanpa ada Ability Yaitu vanilla Oke Jadi Ini Punya Starting tile B R Dan T R And T Oke Kembali lagi Bagaimana Pertama Place your tile Tile yang setelah kita Punya itu Akan digunakan Untuk Membuat Sebuah kata Dari Tile tersebut Dan tile yang ada Di player Ini ada Di depan ya Oke Dan kemudian Spell a word Nah Bagaimana Cara naruh Place your Ini Tile yang kalian punya Jadi Cara Naruhnya Harus Orthogonally Adjacent Bukan diagonally Dari Tile yang sudah ada Di Di depan Kalian Yaitu Bisa saja Disini Bisa saja Disini Bisa juga Disini Dan sebagainya Tidak ada Ini ya Tapi Tidak boleh Diagonal Jadi Tidak boleh Begini Oke Nah Setelah naruh Misalnya Naruh disini Oke Kalian akan Spell a word Bagaimana cara Untuk Spell a word Intinya Kalian bisa Membuat Kata Dari Mana aja Tile mana aja Dengan syarat Harus dengan Tile yang baru Kalian taruh Yaitu Saat Kasus ini R Harus dengan R ini Dan Membuat suatu kata Misalnya Let's say Tidak harus Adjacent ya Katanya ya Jadi bisa saja Apapun Tapi dengan Lu punya Adjacent Dengan bikin kata yang Adjacent Dengan huruf-huruf Adjacent Itu akan menguntungkan Di akhir game Nanti gue jelaskan Buat apa Let's say Bisa Rat Oke Gue bisa Melakukan Rat Oke Jadi W R A T H Oke W R Sorry R A T And H Oke Jadi kalau kalian Perhatikan Ada tal yang Berwarna Hitam Tal yang Berwarna Hitam Itu Adalah Yang namanya Arsenal Tal Ya Arsenal Tal itu adalah Tal-tal Khusus Yang Bisa Digunakan Efeknya Yang ada Efeknya Kalau seandainya Digunakan Dalam satu Kata Yang kalian Buat Seperti yang Sudah gue Lakukan Gue Menggunakan Kata Ini Dalam Kata gue Ada huruf W Atau W Nah Kalian bisa Lihat nih Di player 8 Apa sih Ability nya Nah ini Wormhole W itu Wormhole Use a letter That was already stolen By another player Nah nanti ini Gue jelaskan Lebih lanjut Tan karena Gue jadi First player Maksudnya Ini baru First player yang jalan Jadi tidak ada Already stolen By another player Jadi Ability nya Di ignore aja So Oke Jadi Setelah gue Bikin Kata tersebut Ini ya Udah Place your Zeppelin Nah Place your Zeppelin Ini ya Ada persyaratannya juga Displace Opponents Nah Kalau seandainya Gue naruh Zeppelin Di tempat Yang udah ada Zeppelin Yang udah ada Zeppelin Orang lain Nah Zeppelin orang lain Tersebut akan Kekik ya Akan dibalikin Ke orangnya Oke Jadi misalnya Sebelumnya Sudah ada Udah ada Zeppelin Warna hijau Di huruf H Dan gue Gunakan Huruf H Tersebut Untuk Membuat Suatu kata Yang Gue buat Nah Ini Kalau begini Zeppelin hijau Akan dibalikin Ke Pemiliknya Oke Itu Display Zeppelin Atau Terus kemudian Use arsenal Abilities Yang ternyata Gak bisa Dan kemudian Steel letters Nah Bagaimana caranya Steel letters Seperti yang Kalau seandainya Kalian Menggunakan Letters Yang Dimana Tile nya Sudah ada Zeppelin Kalian Kalian bisa Jadi intinya Kalian naro Zeppelin kedua ya Di tile tersebut Misalnya kayak gini Jadi Di ronde sebelumnya Gue udah pake Tile H Ini ya Terus kemudian Gue bikin Rat Dimana gue akan Nalo Satu Zeppelin lagi disitu Nah ini akan Gue steal Oke Nah Sebelum itu Setiap pemain juga Harus ngecek Apakah katanya Valid atau tidak Jadi kalian bisa langsung Cek di kamus Atau sebagainya Dan kalau Seandainya Tidak bisa Atau tidak ditemukan Tidak valid Bisa Langsung Dibilangin Dan Pemain tersebut Harus mencari Kata lainnya Dan pemain Dan pemain juga Tidak bisa Menggunakan Kata yang Sudah Digunakan Oleh pemain Lain Selama Permainan Nah Ini Salah satu Yang cukup Unik juga Maksudnya Sebenarnya Tidak Elegant Kalian harus Mengingat Kata apa saja Yang sudah Digunakan Dan kata-kata Dalam Bentuk Variasi yang Berbeda Dalam arti Kata Bentuk Masa lampau Bentuk Dan sebagainya Gitu ya Jadi Itu tidak boleh Jadi seperti Doom Di Double O Dan M Dan Tidak boleh Digunakan Jadi doomed Dalam versi Lampau Yaitu Tambahan ED Atau Dooms Atau Hanya tambahin S Itu tidak boleh Oke Nah Disini juga Ada Semacam Partnership Atau Saling membantu Itu Dalam arti Pemain lain Boleh Memberikan Usulan Atau Memberikan Mempropose Membantu Pemain Yang aktif Jadi Pada saat Giliran Itu pemain Pemain lain Boleh Memberikan Membantu Bagaimana caranya Adalah Ada yang harus Tiga hal yang harus Dilakukan oleh Pemain yang ingin Membantu Yang pertama adalah Dia hanya bisa Dia tidak boleh Ngomong ya Kata apa yang Ingin Yang bisa Dia digunakan oleh Pemain aktif player Tapi lebih ke arah Pertama Dia harus tentuin Berapa banyak huruf Yang dia bisa Propose Jadi bisa digunakan Oleh pemain tersebut Dalam Membentuk Satu kata itu Dan Kemudian Selain Berapa banyak hurufnya Dan dia juga Akan memberikan Berapa banyak Huruf yang dapat Dicuri Atau steal Oleh pemain tersebut Jadi Ya keuntungannya Profitnya Untuk Atau pemain Dengan kata Yang bisa dibuat Berapa banyak Tile yang akan Diambil oleh Pemain tersebut Tapi tidak Perlu ditunjukin ya Tile yang mana Dan kemudian Dia juga harus Mengatakan Satu Tile Atletter Yang Akan diambil Oleh dia Sebagai Bayaran Karena telah Membantu Ini pemain Boleh menerima Pemain aktif Pemain boleh menerima Boleh tidak Dan Setiap orang Boleh mengajukan ini Dan kalau Seandainya Ternyata Semua orang Telah Propose Untuk membantu Dan ternyata Ditolak Dan Pemain tersebut Masih belum bisa Memberikan Suatu kata Pemain tersebut Bisa di Force Forcing Their hands Jadi pemain lain Decide Untuk Oke Ini Tidak mungkin Bisa Selesai Terlalu lama Dan sebagainya Jadi Mereka akan Memberikan Waktu 60 detik Untuk Terakhir kali Berpikir Kata yang ingin Dibuat Kalau Seandainya 60 detik Sudah habis Langsung Di Skip Gilirannya Kalau Seandainya Gilirannya Di Skip Dia boleh Decide Pemain tersebut Boleh Decide Untuk Buang Tail Yang Dia pegang Yang Seharusnya Dia taruh Yang ini Oke Jadi Setelah Giliran Dia selesai Pemain berikutnya Akan mulai Giliran Dia Sama Seperti itu Nah Kalau Seandainya Berhasil Stil A tile Apa yang terjadi Kalau misalnya H nya Sudah bisa Diambil Jadi Tile H nya Akan diambil Ditaruh Di depan Di bawah Player board Ya Sorry Kalau player board Seperti ini Bisa taruh Di sini Dan Please Tolun Tile Dan Kemudian Dia akan Ngambil Satu Tile Dari Draw Ini Tapi Face Down Tetap Ya Artinya Tempat Ini Udah Di Stolen Dan Zeppelin Tile Satu Akan Tetap Stay Di Situ Dan Satu Lagi Di Kembali Ke Supply Nah Gunanya Ini Untuk Apa Ini Akan Menandakan Tempat Ini Udah Kestolen Dan Akan Berguna Untuk Di Endgame Sebagai Penanda Area Yang Untuk Scoring Ini Jalan Mendapat Giliran Sekali Untuk Membuat Suatu Kata Round Akan Jalan Ke Ronde Berikutnya Kalau Sudah Ternyata Nyampe Di Ronde Ke Enam Akan Terjadi Final Round Dan Setelah Final Round Semua Orang Akan Scoring Oke Nah Oh iya Sebelum Giliran Kalian Selesai Jangan Lupa Ngambil Satu Tile Lagi Sebagai Pengganti Tile Yang Sudah Kalian Taruh Jadi Akan Digunakan Untuk Turn Berikutnya Di Round Berikutnya Oke Nah Kalau Seandainya Kalian Sudah Memiliki Stolen Tile Kalian Ini Bisa Menggunakan Huruf Ini Dalam Kata Kalian Bedanya Huruf Ini Ini Ya Bisa Bisa Ability Ada Ability Kalau Kalian Lihat Masing-masing Pemain Ada Efek Berbeda Seperti Ini Ability Adalah The Dead Count Vocabellon I Don't Know What That Means Anyway Jadi Costnya Untuk Menggunakan Ability Pada Saat Giliran Ini Karakter Tersebut Adalah 6 Tiles 6 Tiles Artinya Harus Bayar 6 Tile Yang Sudah Distilled Stolen Tile Jadi Stolen Tile Dibayar Di Discard Sebut Tile Dibayar Dan Tile Yang Sudah Dibayar Tile 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 Yang ada zeppelin kalian Terserah mau Ada disitu Maksudnya canvas ada di Ini ya tile yang Kebuka atau stolen Artinya yang udah stolen tile Tulisannya stolen tapi ada zeppelin Kemudian Taruh zeppelin di setiap Non-stolen letter Ya diantara tile tersebut ya Dan Removing opponent zeppelin Jadi kalau ada zeppelin orang lain Di tile-tile tersebut Zeppelinnya di remove Dan Kalau seandainya Ada tile zeppelin kalian Kalian gak naruh Jadi intinya gak bisa Ditaruh zeppelin kedua kalian Oke Nah itu ability dari Setiap karakter Tapi kalau kalian memilih untuk Bermain dengan weakness Atau keduanya Ada weaknessnya juga nih artinya Nah weaknessnya setiap pemain Punya satu huruf Satu kata Yaitu speeches Kalau untuk Vokabelnya ini Nah Intinya Kalian tidak bisa Steal Huruf Yang ada Di sini ya Yang membentuk kata speeches ini Jadi kalau kalian Jadi kalau kalian Naruh Tile Naruh zeppelin di tile-tile Dengan kata Dengan huruf speeches Kalian tidak bisa Mengambil tile tersebut Jadi intinya gak bisa Ngambil Letter S P E C H And S Eh S Udah Oke That's kind of weird So Jadi kurang lebih Secara mainnya begitu Nah nanti Setelah satu game selesai Akan terjadi final scoring Final scoringnya itu Didapat Dengan Cara Ngitungnya adalah Setiap Zeppelin Yang ada Yang ada di Stolen tiles Stolen tiles yang ada Zeppelin kalian Kalian akan mendapatkan satu poin Tapi Kalau seandainya Zeppelin Kalian membentuk satu grup Yaitu Tiga Zeppelin Tiga tal atau lebih Gitu ya Itu Setiap Zeppelinnya Dihitung Dua poin Nah Gue akan jelasin Bagaimana cara scoringnya Jadi di akhir game Ternyata Pemain dengan Zeppelin warna putih ini Memiliki situasi Seperti ini Dimana Setiap Zeppelin Akan mendapatkan satu poin Dan Kalau seandainya Zeppelinnya Berada dalam satu grup Yaitu Tiga Tal Satu lebih Adjacent ya Ditambah Satu poin lagi Nah Kalau kalian bisa lihat disini Satu grup ini Ada tiga Tal Satu lebih Berarti Satu ini Dihitung dua 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 Yaitu Lapan poin Sedangkan disini Juga tiga Tal atau lebih Yaitu Dua Dua Yaitu 6 Lapan ditambah 6 14 Nah Ini tidak dihitung sebagai Adjacent Karena diagonal ya Sama halnya dengan ini Nah Yang ini berapa Ini Dihitung satu Poin Satu poin Kenapa Karena Walaupun satu grup Tapi tidak lebih dari Tiga atau lebih ya Sedangkan yang lain Seperti ini Ini Tidak berguna Tidak menghasilkan poin Tapi Gue akan Sedikit Meralat Karena Ada yang namanya Bridging Jadi Dengan adanya Zeppelin disini Di zeppelin Putih disini Dia akan melakukan Bridging untuk ini Untuk Dua grup ini Jadi dianggap sebagai Satu grup Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Lima Kali Dua Yaitu Dapat Sepuluh Poin Ditambah Yang ini Delapan Jadi Delapan Belas Poin Oke Pemain dengan Poin Paling Banyak Dia akan Memenangkan Permainan Kalau seandainya Ada yang Imbang Pemain yang Dengan Stolen Letters Paling Banyak Di Playing Area Itu Akan Menang Oke Jadi Itu Cara Bermain Dari World Domination Yang Normal Berarti Bukan Coop Tapi Competitive So That's Kalau seandainya Ada Komentar Pertanyaan Silahkan Klik Atau Ketik Di kolom Komentar Jangan lupa Like Dan Subscribe Channel Gua See you Next time Sampai 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 Sampai